Kader Gerindra, Andri Rosyade buka suara soal alasan kalahnya Erik jadi cawapres Prabowo. Alasan terpilihnya Gibran ketimbang nama lain murni berdasarkan kesepakatan Kim. Yaitu tentu hasil kesepakatan partai-partai politik yang ada, ucap Andri, Jumat, 27 Oktober 2023. Satu di antara alasan Kim menyandingkan Prabowo Gibran yakni melanjutkan rekonsiliasi. Dimana rekonsiliasi itu sudah dirajut Jokowi dan Prabowo setelah panasnya Pilpres 2019. Diketahui, pihak yang mengusulkan Erik sebagai cawapres adalah Pan. Pan telah menyatakan dukungannya kepada siapapun calon yang dipilih Prabowo. Pernyataan tersebut sudah disampaikan Pan sebelum pengumuman Prabowo Gibran. Setelah gagal jadi cawapres, Erik kemungkinan tak masuk tim pemenangan Prabowo Gibran. Hal itu karena Erik menjabat sebagai Menteri BUMN dan PLT Menko Marves.